Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kembali lagi kita bahas Ratu Adil ya Kali ini tuh saya mau bahas bahwasannya Ratu Adil percaya tak selamanya era kesuraman Tak selamanya era kesuraman dalam hidup kita masing-masingnya Anda juga harus percaya Tidak selamanya anda selalu berada di bawah Roda itu berputar Ada waktu anda berada di bawah Ada waktu anda berada di tengah Ada waktu anda berada di atas Jangan sombong saat anda berada di atas Dan jangan putus asa saat anda ada di bawah Percayalah Semuanya akan indah pada waktu itu Ini seturuh dengan Alkitab Kitab saya ya karena saya orang Kristen Seturuh dengan Alkitab Kitab Matsmur Pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 Yang bunyinya seperti ini Sebab sesaat saja ia murka Tetapi seumur hidup ia murah hati Sepanjang malam ada tangisan Menjelang pagi terdengar sorak-sorai Wah 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 ini Ayat ini juga cukup loh Cukup fantastis Cukup bebat loh bagi saya Di dalam Matsmur pasal 30 ayat 5 ini menerangkan Sebab sesaat saja ia murka Yang dimaksud ia itu adalah Sang Maha Kuasa Tuhan Tuhan itu kalau Tuhan marah Marahnya Tuhan itu hanya sebentar Tuhan itu kalau marah-marah cuma sebentar Tetapi seumur hidup ia murah hati Tetapi Tuhan itu murah hatinya tak berkesudahan Marah-marahnya Tuhan itu hanya sebentar Tapi kebaikan Tuhan Murah hatinya Tuhan itu tak terhingga Sungguh luar biasa Walaupun meskipun sepanjang malam Terdapat tangisan Meskipun saat-saat ini Anda berada di dalam badai kekelaman Badai kehidupan Gelombang pencobaan Walaupun saat ini masalah yang Anda hadapi besar Walaupun saat ini Anda menghadapi masalah ekonomi Masalah hubungan Masalah pertemanan Masalah keluarga Dan masih banyak lainnya Apapun masalah yang Anda hadapi saat ini Percayalah Tidak selamanya Hidup Anda dalam masalah Tidak selamanya Masalah itu ada di dalam hidup Anda Tidak selamanya Anda berada di dalam kegelapan Tidak selamanya Anda selalu berkekurangan Akan ada tiba waktunya Akan tiba masanya Anda berkelimpahan Akan tiba masanya Semuanya akan baik-baik saja Dan semuanya Akan dilipat gandakan kepada Anda Jangan pernah menyerah Apapun situasi Anda saat ini Jangan pernah pasrah Dengan segala sesuatu yang sedang menimpa Anda saat ini Percayalah Apa yang sedang Anda hadapi saat ini Apa yang sedang Anda jalani saat ini Ini adalah suatu proses Suatu proses bagi Anda Demi masa depan yang indah Terang dan damai sejahtera Percayalah Bahwa tidak akan Era kesuraman Itu selamanya ada Dalam hidup Anda Tidak akan selamanya Anda dalam kegelapan Tidak akan selamanya Anda gagal Tidak akan selamanya Anda miskin Tidak akan selamanya Anda jumblu Tidak akan selamanya Anda bodoh Tidak akan selamanya Anda cemburuan Tidak akan tiba saatnya Anda akan dibeli kemenangan Di dalam hidup Anda Yang terpenting Tetaplah fokus Dengan masa depan Anda Jangan melihat Jangan melihat cobaan Jangan melihat masalah Jangan melihat kekacauan Jangan melihat pencobaan Jangan melihat sesuatu yang tidak mengenakan saat-saat ini Tapi lihatlah Di balik itu semua Ada berkat Yang menanti Anda Percayalah Akan ada pelangi Sehabis hujan Akan ada terang Sehabis gelap Akan ada Sukacita Sukaria Setelah penderitaan Tangisan Anda Karena Kita itu Sebagai manusia Kita harus punya keyakinan Kita harus punya keyakinan Kepada diri kita sendiri Kita juga harus punya keyakinan Bahwasannya kita mampu Kita bisa Kita pasti bisa Kita pasti bisa Dan kita pasti bisa Tidak ada kata tidak bisa Selama kita belum mencoba Lakukanlah yang terbaik di hidup Anda Berikanlah penangan yang indah dan baik Di hadapan Tuhan Ingat Tubuhmu adalah persembahan yang wangi Tubuhmu adalah persembahan yang berkenan Di hadapan Allah Hidupmu adalah ibadahmu yang sejati Di hadapan Allah Percuma saja Anda datang ke rumah ibadah Percuma saja Anda ibadah Setiap hari Kalau karakter Anda Perbuatan Anda itu tercelah Karena hidup Anda itu ibadah Anda Anda Terpuji di rumah ibadah Tapi di luar Anda tercelah Itu percuma saja Ibadahmu sia-sia Ibadah yang berkenan di hadapan Allah Adalah hidupmu Hidupmu sebagai ibadah sejati Yang berkenan di hadapan Allah Dan tubuhmu adalah persembahan Yang hidup di hadapan Allah Yang diperkenankan oleh Allah Jangan pernah gunakan tubuh Anda Jangan pernah gunakan hidup Anda Untuk membuat kenangan-kenangan yang tidak baik Untuk membuat kenangan-kenangan yang tercelah Untuk membuat kenangan-kenangan yang menyedihkan dan mengecewakan hati Allah Ingatlah Allah Maha Tau Allah Tau isi hatimu Allah Tau isi pikiranmu Dan Allah Tau isi kehendakmu Bahkan Allah Tau Segala yang kau perbuat Allah Tau Segala rahasia yang kau sembunyikan Tidak sekalipun dan tidak satu pun Ada yang tersembunyi di hadapan Allah Sepintar-pintarnya Anda menyembunyikan sesuatu Allah mengetahui semuanya Ingatlah Allah ada di dalam hati kita Allah ada di dalam pikiran kita Allah ada di dalam mata kita Allah ada di jantung kita Allah ada di tangan kita Allah ada di lidah kita Allah ada di telinga kita Allah ada di kemaluan kita Allah ada di kaki kita Allah ada di oksigen kita Allah ada di mana-mana Semuanya ada karena Allah Allah itu jauh tapi Allah dekat Allah dekat tapi Allah jauh Jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Serta komen di kolom komentar Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Jangan lupa untuk klik like dan subscribe